Kegiatan ini merupakan salah satu program CAS RPT Pertamina di bidang pemberdayaan masyarakat. Setelah CAS RPT Pertamina, Rania berharap pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan masyarakat yang berujung pada meningkatnya perekonomian. Dari kami sendiri akan terus mendampingi hingga mitra pembinaan ini memang dapat dikatakan mendiri secara ekonomi. Jadi nanti kita bersama-sama membentuk kelompok, setelah membentuk kelompok kita menyusun rencana kerja bersama-sama dan rencana panjang bersama-sama. Sehingga kita lihat nanti di tahun pertama kita mau apa, di tahun selanjutnya kita mau seperti apa. Jadi kita bersama-sama untuk menyamakan visi-visi lah seperti itu intinya. Salah satu peserta pelatihan Andrei mengaku senang bisa mengikuti pelatihan desain dan sablon ini, sehingga memiliki bekal untuk berwirausaha. Jadi dengan pelatihan ini saya merasa sangat senang karena saya bisa belajar desain, sablon, dan nanti bisa saya aplikasikan untuk berwirausaha ataupun yang lainnya. Pelatihan ini dilaksanakan dari 19 hingga 21 November 2019. Setelah pelatihan ini, Pertamina juga akan melakukan monitoring, sehingga tujuan dari Pertamina dapat terwujud dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Rulian Dirahmanti, Vita Balong, melaporkan.